Masih soal pencemaran pemirsa Curug Parigi yang dijuluki Niagara Mini Nyabekasi. Kondisinya kini memprihatinkan pemandangan alam yang indah dan kejaringan airnya tak bisa lagi ditemukan akibat pencemaran belasan pabrik di sekitarnya. Destinasi wisata pada suatu daerah selalu menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung termasuk untuk kota penyangga ibu kota Bekasi. Tidak banyak yang tahu kota industri ini menyimpan potensi para wisata yang indah salah satunya Curug Parigi, air terjun mini yang berlokasi di Cikiwul Bantar Gebang, kota Bekasi, Jawa Barat. Air terjun ini serupa Niagara yang ada di Kanada Amerika Serikat namun versi mini. Debit airnya sendiri tergantung musim. Jika sedang musim hujan, skala debit air bisa pada kapasitas sedang yang membuat Curug Parigi terlihat indah. Airnya yang jernih juga lingkungan wisata yang bersih menjadikan Curug Parigi kerap dikunjungi oleh warga hingga luar daerah untuk melepas penat di lokasi ini. Bahkan karena keindahan alamnya, Curug Parigi menjadi terkenal melalui media sosial seperti Instagram sampai Youtube. Keberadaan Curug Parigi memberikan angin segar di tengah-tengah hiruk tikuk kota Bekasi dan juga menunjang perekonomian kota jika dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sayangnya pemandangan dan indah ini tidak bisa lagi dinikmati masyarakat sejak beberapa hari terakhir. Kondisi air berubah menjadi hitam dan mengeluarkan bau tidak sedap. Pencemaran lingkungan diduga akibat pembuangan limbah industri dari pabrik-pabrik yang berada dekat dengan bantaran Sungai Cilengsi. Hasil penelusuran aktivis lingkungan setidaknya ditemukan sekitar 10 hingga 12 pabrik yang membuang limbah ke aliran Sungai Cilengsi. Hampir tiga hari sekarang-hari ini berhitungnya. Terus dulu memang pernah begini. Tapi sudah ditindak, benihlah airnya sekarang. Dua tiga hari begini lagi. Begini lagi ya? Iya. Pak, ini akan juga mengeluarkan bau cukup penyengat nih Pak ya. Ini berpengaruh juga nggak sih Pak ke rumah bapak juga sekitaran warga? Pengaruh sih, emang ada baunya itu. Baunya seperti apa Pak? Baunya kayak air kocok-kocok gitu aja lah. Baunya kocok kayak gitu. Padahal Curug Parigi merupakan bagian dari eksplorasi wisata di kota Bekasi yang kian dibutuhkan warganya untuk kesejukan kotanya. Timur Diputan Ainews melaporkan.